Tapi ngotot supaya Ahok jadi waguk, kan prawo. Jokowi cerita sama saya, ya tanya, eh mas Jokowi gimana ceritanya? Panjendengan tuh bisa join sama Ahok. Saya juga gak kenal prop, jawabnya begitu. Waktu Jokowi masih jadi gubernur dia datang ke rumah saya, waktu itu ngobrol sama saya. Ya, ini kan, PDP kan gak bisa maju sendiri tanpa gelindra. Gelindra yang ngotot, pokoknya harus Ahok. Ya sudah saya terima aja. Jokowi-nya begitu cerita sama saya. Jadi, ya yang gede-gedein Ahok kan Pak, ya Prabowo juga. Gede-gedein Pak Jokowi pada waktu itu, ya ini juga. Tapi ketika Ahok sudah menisah agama, Prabowo kan gak bisa nurunin Ahok sendiri. Dia panggil lah umat isah merame-merame. Menjual di Istiqlal, dua satu dua untuk nurunin Ahok. Ya kalau ayu sendiri yang gedein Ahok, ya sendiri dong ngadapin Ahok. Jangan umat islam digerakkan begini rupa saya bilang. Dulu ketika ngakar-ngakar Ahok, kita gak diajak-ajak ngomong.